Hai guys, ini adalah salah satu event terpenting untuk para pemula ya atau yang pemain yang balik ke dalam game Summoner's War ya. Karena ini adalah Hall of Heroes. Event Hall of Heroes spesial 10 tahun. Ini dulu biasanya tiap tahun mereka ada dua ya, melakukan dua Hall of Heroes di mana kalian bisa pilih yang dari sebelum-sebelumnya. Hall of Heroes yang sebelum-sebelumnya kalian bisa pilih salah satu. Jadi masing-masing tergantung akunnya yang masih kurang monster bintang 4 yang mana bisa pilih sendiri sih. Oke, tapi untuk yang tahun ini agak beda nih. Setiap Hall of Heroes dari Mei 2014 sampai April 2024, total 120 Hall of Heroes akan tersedia selama 24 minggu. Tapi kayaknya kita cuma bisa pilih 24 dari 120 kalau nggak salah. Ini kesempatanmu untuk masuk ke Hall of Heroes. Ini abis itu event. Eventnya kamu masuk bisa dapat Devilmon dan LD Scroll lagi. Udah dapat monster bintang 4, dapat lagi Devilmon dan LD Scroll. Mantap. Periode event dari 11 Maret sampai 25 Agustus. 24 minggu berarti. 24 minggu sekitar 6 bulan ini berarti ya. Nggak sampai 6 bulan sih. 11 Maret sampai 5 Agustus. 5,5 bulan lah gitu ya. Wow. Cara permain ini seperti biasa kalau Hall of Heroes. Nah ini, 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 ini. Hall of Heroes. Ini Hall of Heroes. May 2014 itu Global Server belum buka. Jadi ini, makanya Luna itu waktu dulu itu Hall of Heroes yang cuma ada di Korea, server Korea waktu itu. Global Server kan bukanya bulan 6. Jadi ini, Hall of Heroes pertama yang ada di game ini tapi cuma ada di Korea, server. Jadi sekarang yang Global sudah bisa dapat nih. Dark Pire. Ini biasa ketentuan masuknya, cara sama. Nah ini, 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 ini. Minggu 1. Wait. Ini milinya, oh setiap minggu mili 5 ya. Oh iya, karena Hall of Heroesnya kan, berarti dia setiap 5 itu kamu pilih 1. Setiap elemen berarti. Dari light, dark, itu dijadikan 1. Makanya ada 24. Berarti 24 pairing ya. Iya, 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 berarti semua bisa. 120 Hall of Heroes tinggal kamu. Tapi cuma, ya ini, dari 5 ini cuma boleh pilih 1. Nah, rekomendasi saya sih. Pilih yang light and dark yang kalian masih belum ada. Karena light and dark lebih susah di, susah di summon, ya kan. Ya, terkecuali. Kita lihat satu-satu minggu deh. Minggu pertama, Nine Tail Fox, Raksasa Undine. Nine Tail Fox bisa digunakan di R5, R5 ya. Untuk leader skill. Tapi saya rasa jangan. Ini pilih Dark Pire deh. Atau Dark Ninja. Dark Pire kalau saya bilang. Karena Dark Pire. Harusnya Dark Pire sih. Kalau saya bilang, pilih aja Dark Pire. Dark Pire bisa berguna di Kairos sih sebenarnya. Tapi ya selain itu yang. Selain itu di mana ya? Kayaknya cuma di Kairos sih. Paming. PVE, kebanyakan PVE sih kalau Dark Pire. Dari ini 5, saya rasa Dark Pire sih. Ya, ini untuk minggu yang minggu pertama. Waktu buka. Bukanya selama 6 hari sih. Berarti eh. 11. 7 hari berarti selama seminggu. Selama seminggu. Berarti ini start dari Senin. Dark Pire sih kalau saya bilang ambilnya. Saya sih account tamas udah ada. Kalau account sendiri. Saya tetap condong rekomendasi milih yang lendak. Karena lendak tetap bagaimanapun agak susah didapat. Yang elemen biasa bisa disummon lewat mystical scroll. Kalau yang ini kan harus dari lendak ya. Lendak mau dapat petir kan susah. Jadi saya pilihnya kebanyakan lendak. Kalau lendak dengan lendak. Sebenarnya lendak dengan lendak. Lendak ga jelek-jelek amat sih. Lendak atau lendak Pire. Saya lebih pilih ke lendak Pire sih sebenarnya. lendak Pire udah lendak Pire deh. Oke. Minggu kedua sini. Minggu kedua Kung Fu Geo. Oh Liesel. Sylphid. Eh enggak perlu-perluan amat. Sakebes sama Phantom Thief. Oke gitu aja. Saya ranking berdasarkan. Tiap minggunya saya ranking berdasarkan. Pribadi saya ya. Pendapat pribadi saya. Kalau yang minggu satu. Saya rasa nomor satu Pire. Nomor dua Light Ninja. Nomor tiga. Nantil Fox yang api. Karena bisa digunakan di R5. Abis itu Water Raksasa. Dan terakhir. Terakhir undang deh. Oke. Itu. Minggu kedua pilihan saya ya. Sebenarnya kalau dari kegunaan saya bilang si Vampire ya. Liesel. Liesel nomor satu. Liesel nomor satu. Kung Fu Geo yang Fire lumayan sih. Tapi ini pilihan-pilihan saya. Liesel nomor satu. Light Sakebes dua. Dark Phantom Thief tiga. Kung Fu Geo empat. Sylphid lima. Oke. Itu urutan saya. Minggu ketiga. Minggu ketiga. Brownie Magician bagus sih. Cuman. Gak perlu-perluan aman. Untuk arena boost. Attack bar boost ya. Kalau ini saya bilang sih. Sylph. 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 Eredas. Kalau gak salah. Eredas. Ada leader skillnya gak ya. Coba saya. Cek. Supaya saya gak salah. Ada speed lead gak Eredas? Sylph. Ya betul. Speed lead. Oke. Berarti. Dengan adanya speed lead. Dia harusnya rank satu sih. Kalau aku bilang. Sylph. Rank satu. Dias. Bisa digunakan di R5. Dua. Tiga. Brownie Magician. Draco. Empat. Cobol Bomber. Lima. Samurai. Oke. Minggu keempat. Wuh. Cek lead. Karena sudah di nerf. Agak kurang sih ya sekarang. Cuman ini saya rasa ya. Line and Darknya juga gak terlalu bagus-bagus amat. Ya mungkin. Magic Knight. Pirate Captain. Mermaid. Neostone Fighter. Barbaric King. Oke. Minggu kelima. Oh. This one. Tilasha. Sekarang Tilasha. Karena di buff skill tiganya. Ini Tilasha bisa di combo dengan Leo. Rectal. Yes. Clay. Tapi gak lah. Clay gak. Clay harus perlu. Perlu. Artifact. Tertentu. Leo. Rectal Combo. Tilasha. Saya rasa Tilasha nomor satu. Nomor dua. Yang lain. Gak terlalu apa-apa banget. Oke. So. Tilasha. Conrad. Death Knight. Death Knight. Leech. Tiga. Neostone Ranger. Empat. Assassin. Lexi. Lima. Oke. Ini. Wah. Ini kita ambil Raksasa deh. Yang Dark. Pang ya kalau ngasih namanya ya. Pang gak ya. Aku lupa. Yang Dark Raksasa. Satu. Saya rasa untuk Pire dan Horus. Masih Horus sih nomor dua. Immacity nomor dua. Horus. Horus angin. Dua. Pire yang light. Tiga. Anubis air. Empat. Ini. Apa namanya aku lupa. Jackal Lantern yang api. Lima. Oke. Minggu ke tujuh. Wow. Bearing Gemini very good. Oke. Gemini. Brownie Magician ada Speed Lead. Bisa menghapus efek baik musuh. Cobal Bomber ini juga bagus. Karena Brownie Magician ada Speed Lead. Saya rasa Brownie. Light Brownie Magician. Light Brownie Magician. Satu. Cobal Bomber Duck. Dua. Joker Air. Tiga. Ini dua. Samurai yang empat. Padat Kapten. Angin. Lima. Oke. Wah. This one. This one. Clara sih. Bagus. Paling bagus sih. Di sini. Silk. Simite juga Speed Lead. Ini dua Speed Lead sih. Yang kedua Light Endang ini. Tapi ya tetap aja Light Endang kalau enggak ada. Bagusan pilih yang Light Endang sih. Karena Light Endang susah didapat. Mana tahu di kemudian hari mereka debuff jadi berguna seperti Dark Undyne ya kan. Tapi in terms of kegunaan dan preferensi saya sih. Clara nomor satu. Piret Angi Air Api Satu. Simite. Silk Angin Dua. Neosun Fighter Tiga. Undang yang Light Empat. Barbaric King Lima. Ini sebenarnya yang elemen-elemen ininya bagus sih. Cuman Barbaric King-nya Air. Kepopulerannya udah meredup. Ini lumayan. Tiga elemen yang biasa ini lumayan bagus. Oke. Next. Jack O'Lantern. Jack O'Lantern yang Dark. Nggak bagus-bagus sama. Ini bagusnya justru. Tetra Satu. Arnold Dua. Tiga Light Assassin. Empat Dark O'Lantern. Lima Magic Knight. Magic Knight. Angin. Oke. Minggu Sepuluh. Wow. Minggu Sepuluh. Nine Tail Fox sama Phantom Thief. Hmm. Kalah sih sama elemen biasa ini. Water Sign Dancer. Ada Speed Lead di Guild. Bisa digunakan di Guild. Hmm. Oke. Kalau ini saya bilangnya Leech antaranya Satu. Sky Dancer. Dua. Tiga Ninja. Orochi ada Speed Lead juga. Ninja yang angin habis itu baru. Ini dua sama sih. Nggak bagus-bagus sama. Yang Dark Nantile Fox. Dan yang kelima Light Fenton Thief. Oke. Ini Minggu ke-11. Brownie Magician. Nggak bagus. Ini Liu Mei masih lumayan bagus. Di Siege jadi Defense. Oke. Oke. Saya bilang sih. Satu Light Kung Fugel. Dua. Jack O'Lantern Air. Terakhir. Tiga Dark Brownie Magician. Empat Wind Dice Magician. Baru Horus terakhir. Oke. Minggu 12. Water Death Knight bisa digunakan di R5 juga sih. Sebagai Cleanser kalau nggak salah ya. Chakram Dancer. Nah ini saya baru bilang kan video kemarin bisa digunakan di yang teamnya Shombie. Tapi ya ini ada chance untuk dapetin Light Chakram Dancer seperti. Light Chakram Dancer satu. Dark Assassin dua. Water Death Knight tiga. Neonstone Fighter empat. Phantom Thief lima. Oke. Minggu ke tiga belas. Lucky number 13. Wow. Light Joker. Neonstone Agent. Dryad Sniper. Sucker Burst. Ha. Ha. Fire Sniper berguna sih. Light Joker juga bisa. Ada gimmick-gimmicknya ya di pasifnya. Oke ini saya pilihnya. Satu Dark Sucker Burst. Dua Light Joker. Tiga Fire Sniper. Empat Wind Dryad. Lima Neonstone Agent. Actually. Ini dua Fusion sih ya. Ada empat Dryad. Lima Neonstone Agent. Ini dua-dua kan Fusion. Itu ada yang Fusion sebenarnya ya nggak usah dipilih sih. Karena bisa di-Fuse. Ngapain dipilih? Pilih yang nggak bisa di-Fuse. Oke. Oke. Minggu ke-14. Ini Light Joker. Sedikit menarik. Barbaric King yang Dark. Lumayan menarik. Pasifnya. Berarti ini pilihan saya. Dark Barbaric King. Light Joker. Lantern. Water Heart Magician. Wind Boomerang Warrior. Fire Silphite. Oh wait. Tapi Fire Silphite bisa digunakan di R5 sih. Yang untuk Belly Gear. Tim Belly Gear. Ada gunung-gunanya juga. Oke. Minggu ke-15. Dice Magician. Oh Monte bisa digunakan di Siege Defense ya. Agak random memang. Cannon Girl. Nah Cannon Girl bisa untuk Necro guys. Nggak tau lah ya kalian mau ngambil mana ini. Dice Magician menurutku 1. Water Cannon Girl 2. Light Raksasa 3. Fire Scudence 4. Queen Assassin 5. Oke. Minggu 16. Dark Samurai memang bagus loh untuk Cliff. A Star lagi. A Star lagi. Ini yang minggu-minggu yang bisa untuk komplit. Tim Necro nih yang bagi yang kurang. Dark Samurai 1. A Star 2. Karena bisa untuk Necro. Lightning Tail Fox 3. Cobol Bom 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 4. Wind Chakram Dancer 5. Oke. Next. This one. Oh. Silk ini bagus loh. Dark Silk. Yang bisa tidur kan. Yang bisa kasih slip. Dark Silk 1. Water Star Wars 2. Light Gagol 3. Wimpiri 4. Fire Dryad 5. Oke. Ini Dark Blade Dancer. Bisa strip. Fire Boomerang. Nah Cakram yang lebih bagus biasanya. Oke. Dark Blade Master 1. Anubis 2. Light Stream Master 3. Anthem Thief 4. Fire Boomerang 5. Oke. Dryad. Dryad lumayan sih. Ini yang lain gak bagus-bagus amat. Berarti Dryad 1. Light Neostone 2. Leech 3. Sylvie 4. Pada kemudian 5. Oh. Dark Horus. Amduat bisa strip. Bisa dapat 25% setiap musuh jalan ya. 25% kok masalah. Karena attack par. Pokoknya attack paron bisa. Light Poison Master jelek sih. Tapi yang lain gak bagus-bagus amat. Oh. Sniper bagus sih. Wind Sniper lumayan bagus. Tapi ini. Dark Horus 1. Wind Sniper 2. Light Poison Master 3. Fire Mermaid. Water Gargoyle. Oke. Minggu 2 1. Dark Chakam Dancer. Oh. Barbar Raking lumayan bagus loh. Bisa split kan. Light Barbar Raking. Light Barbar Raking 1. Dark Chakam Dancer 2. Akilah 3. String Master 4. Fire Magician 5. Dibuka pada April. Dibuka pada April. Tanda tanya. Oh. Karena ini yang baru. Oke. Jadi yang baru. Nanti ada yang Fire. Kita gak tau apa ini berarti. Oke. Yang ini Hypnomeo Cannon Girl. Emily. Dune Blacksmith. Oh. Onimusa bisa. Bisa fuse. Karena dia bisa fuse. Saya taruh paling terakhir deh ya. Karena bisa diffuse. Dark Hypnomeo 1. Light Cannon Girl 2. Fire Blade Dancer. Wind Rune Blacksmith. Dan Onimusa. Oke. Bukannya Onimusa gak bagus. Cuma kan bisa diffuse. Jadi gak usah ambil sih. Yang bisa diffuse gak usah ambil deh. Oke kan. Pakai fusion aja. Kung Fugel bagus sih. Dark Robo juga lumayan bagus. Yang juga lumayan bagus. Ini yang 3 alaman biasa juga bagus sih. Kalau urutan. Dark Sniper gak bagus-bagus amat deh. Yang Light yang bisa counter cleave. Jadi kalau saya bilang. Pilihan saya ya. Raksasa 1. Raksasa 1. Kung Fugel 2. Samurai 3. Robo 4. Dark Sniper 5. Ini Gagol. Bisa digunakan untuk. Arena Stall Defense ya. Waktu Rush Hour. Gagol. Light Vanity juga lumayan menarik. Chakram Dancer. Nah ini untuk yang tim yang. Kan baru lewat sih. Baru ngambil kan. Kalian udah ambil. Ini Chakram Dancer gak usah. Kan udah ngambil. Oke. Kecuali pemain-pemain yang baru join di. Setelah minggu ini. Mungkin ambil Chakram Dancer. Tapi gak. Ini kan Hall of Heroes sekarang. Ini gak usah. Posen Master ini jelek. Oke. Jadi ngambilnya Dak Gagol. Lighty Bunny. Chakram Poison Master. Ini Fire. Kita gak tau apa. Kita tunggu aja. Oke. Itu aja sih. Habis itu kerjain semua yang Hall of Heroes. Dapat ini lagi. Dapat 20 Mystical Scroll. Satu Devilmon. Satu LD Scroll. Mantap. Sudah dapet monster. Monster yang langka. Monster yang kamu gak ada. Bisa dapet lagi LD Scroll. Devilmon. Mystical Scroll 20 lagi. Mantap. Eventnya bagus nih. Untuk pemula pasti bagus. Untuk yang baru start main tahun ini. Ini salah satu yang ditunggu-tunggu. Ada berarti 24 monster tambahan bintang apat. Oke. Pilih dengan baik-baik ya guys ya. Kalau pesan saya sih tetap milihnya. Kalau bisa yang light and dark dulu. Karena light and dark itu. Apalagi untuk yang free to play. Itu susah kan. Untuk summon dapet LD Scroll. Dapet bintang itu susah banget. Jadi pilih. Pilih yang light and dark dulu menurut saya. Yang. Kalau memang udah. Yang seperti yang water itu udah kepaksa mau. Yang elemen biasa itu kepaksa mau bintang apatnya. Seperti Canon Girl sama Majinite. Ya. Oke lah. Tapi kalau yang lain. Saya rasa banyak pilihan lain. Selain MB4 ini. Kalau memang yang tak tergantikan. Seperti Canon Girl Fire Knight. Mungkin untuk tim nekro. Bagi yang udah ngebet mau tim nekro. Ya udah ambil ini. Tapi tetap seja saya sih. Ngambil monster yang light and dark. Oke. Oke. Jangan lupa guys. Comment. Like. Subscribe. Oke. Bye.